ada harapan besar kambet katanya jadi, dia kaya nitip itu sama aku omongin, jika gak usah disebarin dulu karena aku bakal share kok emang bu, dari tahun 18 itu kan? kalau dari tahun 18 ini gak tau, cuman kalau di tahun 21 itu sekitar berapa ya? 6 bulan yang lalu kan? cuman gak tau apa yang cuman gak tau? nah itu yang salah diagnosa itu yang salah katanya yang laku juga terus berarti selama 6 bulan ini kalau menurutnya enggak dia itu sebenarnya abis operasi itu udah udah teru, udah mendingan cuman ya ya Tuhan lah itu gak tau juga emang semangat bikin komiknya seperti ini kalau lo liat? dua hari sebelum ini tuh aku ke rumah sakit kita ngobrol, malah dia masih bercanda, masih nge-punchline lah malah mikirin punchline, malah dia denger aku aku gak lucu ya di depan komika ya gitu, masih ngomong kaya gitu nah jadi disitu memang ada yang bilang gak ada harapan lagi tapi kalau dari liat matanya dari obrolan itu dia kayak ada nih dan aku sendiri yakin itu ucapannya ada harapan lagi ya itu gak gak tau pasti apa enggak tau pasti gak tau pasti pokoknya dia ini di itu gak tau pasti yang selamnya di Malaysia mungkin yang gak orang tahu gak ada orang yang gak tau karena dia gak ditutup-tutupin mau depan kamera mau di aslinya dia ya gitu gitu gak berusaha menutupin jeleknya ya gitu lah aslinya apa ya dibilang pokoknya dia selalu bilang jangan jangan lupa kalau kau itu dari Medan itu aja sih bisa diperinkan ada senang 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 kalau sama kawan kalau cerita duka gak enak nanti banyak orang lebih sedih dari kita nanti ya aman ya bang ya semoga apapun yang orang lain lihat dari babi atau kesalahan kesalahan kata atau sikap ya kita dari keluarga tolong dimakan semoga apapun yang udah dilakukan ini semoga jadi ingatan baik untuk kita semua ya ya